Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara polisi terus mengusut dugaan praktik aborsi ilegal di Kemayoran. Polisi membongkar septi tank rumah tempat praktik aborsi untuk mencari bukti. Polisi bersama petugas PPSU membongkar septi tank mencari dan mengumpulkan bukti janin dari tindakan aborsi ilegal yang dilakukan tersangka. Praktik aborsi ilegal di Kemayoran diduga berjalan selama satu bulan. Ada dugaan sekitar 50 perempuan yang menjalani aborsi. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran. Dua orang diantaranya adalah residivis pada kasus yang sama. Melakukan pembongkaran terhadap septi tank tempat yang diduga pembuangan dari janin-janin hasil aborsi sebagai pengakuan dari pelaku SM bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan aborsi terhadap kurang lebih 50 orang lebih pasien. Saudara, saat ini masih dilakukannya proses penggalian dan juga pencarian dari septi tank di mana itu merupakan tempat pembuangan dari janin dari proses aborsi ilegal yang dilakukan di Jalan Mirah D54, nomor 14 Kemayoran Jakarta Pusat. Dan ini akan ditujukan oleh Juru Kamer Kompas TV. Ini sedang dilakukannya penggalian dan juga pencarian lokasi dari septi tank yang berada di rumah ini, di rumah TKP dari aborsi ilegal. Sebelumnya telah dilakukan penggalian di sebelah kanan sini. Namun, ini merupakan bukan dari septi tank. Belum ditemukan septi tank yang benar-benar sebagai pembuangan dari janin dari praktek aborsi ilegal ini. Telah dilakukan juga penggalian di beberapa titik, namun masih belum ditemukan lokasi persis dari septi tank ini. Dan juga diduga dari praktek aborsi ilegal ini di mana ada sekitar 50 pasien yang telah datang ke rumah ini untuk melakukan aborsi. Dan juga dari Polres Jakarta Pusat telah menetapkan 9 tersangka di mana 4 diantaranya merupakan pasien dan juga 1 merupakan kekasih dari pasien dan 4 lainnya merupakan eksekutor atau dari yang memiliki praktek aborsi ilegal ini. Dan juga dari 9 tersangka ini dijerat pasal 76C dan undang-undang perlindungan anak di mana ini akan terancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara. Mas Nira Mawati, Subandi, Kompas TV, Jakarta.